Ya, langsung! Udah! Tampak lagi airnya! Beginilah simulasi pemadaman api saat kebakaran hutan terjadi. Menggunakan mobil pemadam jenis tanki, dua grup relawan dengan cepat memadamkan api. Bertempat di lapangan Mako Polresta Samarinda, Kalimantan Timur, pemerintah kota Samarinda beserta TNI, Polri, dan satuan relawan menggelar apel persiapan pencegahan dan antisipasi kebakaran hutan di musim kemarau. Menurut keterangan Sekretaris Daerah Sugeng Khairuddin, pihaknya melibatkan seluruh perangkat kecamatan dalam mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dengan melakukan sosialisasi dan penyadaran ke masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan dan juga sampah di kawasan hutan. Selain itu, pemerintah menghimbau agar masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan dan hutan jika terbukti pelaku akan mendapat hukum pidana. Saya harapkan melalui camat dapat mengasosialisasikan bahwa di masa-masa sudah berakhirnya hujan atau masuk di musim kemarau, maka kita waspada terhadap kebakaran ini, terutamanya kebakaran lahan yang kena bagaimanapun mempunyai dampak yang sepenuhkan terhadap kegiatan hutan, apalagi di tengah. Pihak kepolisian pun dengan ketat melakukan pengawasan di seluruh kecamatan, terutama yang berpotensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Terlebih, pihaknya telah membuat aplikasi guna mendeteksi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Menggunakan aplikasi, aplikasi lancang kuning yang terintegrasi dengan citra satelit, sehingganya titik api sekecil apapun itu akan terbatas. Dan pointer daripada petugas kita, baik ke Babin Kamtipas maupun Baru Indonesia, serta para camat, para kaposek, juga berintegrasi juga terkait masalah penahanan Ardi Wiria, Jasmin Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur.